Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para pencinta Hai Zofor dimanapun kalian berada Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Jumpa lagi di channel youtube Hai Zofor update Yang akan menayangkan seputar kisah asmara Rangga Zofor dan Heiko Fender Fekan Untuk sahabat Hai Zofor semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Tujuannya agar kita semua tidak ketinggalan info info terbaru mengenai hubungan asmara artis kesayangan kita ini Siapa lagi kalau bukan Heiko Fender Fekan dan Rangga Azof Oke guys kita langsung saja ke pembahasannya ya Lagi-lagi ya guys Pajar ini mencari keberadaan Lia Aduh ning cantik Cornelia ini kemana ya kabur-kaburan melulu Oke guys terlihat di episode semalam ya guys Pajar sedang mencari Lia Setelah acara pernikahan Lia dan Pajar batal Lia kabur mengasingkan diri untuk menenangkan dirinya Karena ia sangat begitu kecewa kemarin Pajar tidak datang ke tepi danau menemuinya untuk menikahinya Ternyata ya guys terlihat disini Lia memasuki sebuah warnet Disini Lia akan mengirim sebuah email ke Pajar Bahwa ia akan mengundurkan diri dari kantor cahaya nanda Dikarenakan Lia malu dengan karyawan maupun staf-staf kantor cahaya nanda Sejak peristiwa batalnya pernikahan Pajar dan Lia Para staf dan karyawan berpikir Bahwa pernikahan Lia dan Pajar kemarin Itu hanya kemauan Lia saja Dikarenakan Pajar telah sukses Jadi Lia mau kembali rujuk lagi dengan Pajar Padahal kenyataannya tidak seperti itu Tapi banyak yang beranggapan buruk terhadap Lia Dari situlah Lia sangat merasa malu dengan para staf dan karyawan Dan akan mengundurkan diri dari kantor cahaya nanda atau kantor mas Pajar tersebut Dan akan melupakan mas Pajar untuk selamanya Yang ingin tahu berita-berita selanjutnya Mengenai hubungan Asmara Rangga Asob dan Heiko Fenderveken Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Sekian video ini, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya